Selasa pagi 9 April 2019, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Kabupaten Batanghari, menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Bantuannya berasal dari Surplus Unit Pelaksanaan Kegiatan atau UPK tahun 2018 lalu ini, diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah, Bahtiar. Bantuan yang diterima oleh 100 dari 935 penerima manfaat ini, diantaranya bantuan tunai langsung, sembaku, pelengkapan sekolah anak-anak, bantuan reha perubah, serta bantuan nikah masal bagi calon pasangan suami istri. Bantuan tersebut menelan dana sebesar 323 juta rupiah lebih. Segda Batanghari, Bahtiar mengatakan, dana bantuan sosial ini merupakan hasil keuntungan dari dana simpam pinjam unit pengelola kegiatan BKAD dan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Jadinya berharap ke depan akan lebih banyak lagi bantuan yang dapat disalurkan BKAD, sehingga bermanfaat dan dirasakan secara berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat. Dari dana pusat yang 75% tadi, kita tambahkan 75% oleh BKAD. Kemudian kita lihat tadi, hasil dari keuntungan dari pengelolaan anggaran tersebut, dana yang disimpan pinjam sama lalu itu kemarin, sudah bisa diberikan kepada guru wawancara. Jadi program ini tidak semata-mata untuk mencari.